Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman subscriber semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, murah, rezeki, dan tentu dalam diri yang Tuhan. Amin. Teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara mengatasi starter motor Vario 150 atau 125 yang hanya bunyi citik-citik seperti ini ya teman-teman. Nah nanti saya akan memberikan kira-kira penyebab itu di sebelah mana dan juga bagaimana juga cara mengatasinya teman-teman. Apakah hanya akin yang lemah atau ngedrop atau bagaimana ya atau ada yang rusak di bagian-bagian lainnya. Oke teman-teman tentu jangan kemana-mana kita langsung saja ke video utama dan ini kita dekarkan dahulu suara citik-citiknya. Kita cek teman-teman apakah soket atau switch lampu remnya hidup. Ini bisa kita lihat untuk lampu remnya dia hidup ya teman-teman. Nah itu ya. Oke. Berarti untuk switch rem dia tidak ada masalah. Aman. Oke kita lanjut cek yang bagian lainnya. Lanjut kita cek untuk tegangan akinya teman-teman. Di sini tegangan akinya 12,3V atau masih bagus ini ya. Tidak ada masalah untuk bagian aki. Jadi akinya tidak ngedrop. Oke ya. Nah sekarang kita lanjut untuk pengecekan yang bagian lainnya teman-teman. Bisa kita dengarkan lagi teman-teman. Nah di sini saat tombol stator kita pencet dia hanya punya citik-citik ya. Kita pastikan dahulu gara-gara permasalah dan penyebabnya ada di sebelah mana. Dan nanti juga akan kita kasih tahu permasalahnya di sebelah mana. Selanjutnya kita cek dahulu untuk relay ya teman-teman. Karena biasanya bunyi citik-citik ini ada di bagian relay. Jadi relay-nya itu tidak connect alias karatan teman-teman. Nah banyak kotorannya. Ini kita coba dahulu. Kita lepas untuk relay-nya ini ya. Nah ini ada relay starter. Dan juga ada relay listrikan. Nah ini untuk relay-nya bisa kita lihat. Nah itu kotor ya teman-teman. Tuh kita ini terangkan. Tuh ya. Tuh kotor ya. Nah di sini untuk relay-nya kotor. Nah kalau sudah seperti ini. Ini tidak rusak ya teman-teman. Nanti cukup kita bersihkan saja ya. Kita bersihkan menggunakan amplas. Nah kita amplas sampai hilang kotorannya atau sampai hilang kerak-keraknya itu guys. Oke ya. Nah itu ya. Dan selanjutnya untuk yang relay satunya lagi. Kita cek. Bisa kita lihat guys. Ini dia tidak terlalu kotor seperti relay yang satunya tadi ya. Ini cukup bersih. Tapi tetap nanti akan kita bersihkan lagi. Kita amplas juga. Oke. Kita siram pakai karbukli. Nanti guys ya kita semprot. Nah oke guys. Ini langsung saja kita bersihkan dahulu. Selamat menikmati. Untuk bagian rumah relay-nya kita semprot juga ya guys. Menggunakan karbukli. Nah ini cairan sangat direkomendasi ya. Untuk cairan karbukli. Karena ini bisa merontokkan kerak-kerak guys. Oke ya. Mantap. Rumah relay-nya sudah kita bersihkan guys. Dan ini untuk relay-nya juga sudah kita bersihkan dari karat-karat dan kotoran ya guys. Bisa kita lihat tuh bersih semuanya ya. Sekarang kita tancapkan guys. Teman-teman setelah saya melakukan pembersihan di bagian relay ternyata stator dia masih bunyi citik-citik ya teman-teman. Nah selanjutnya saya melepas untuk bagian bodi depan sini ya. Nah kita cek untuk bagian kabel ECU atau soket ECU. Nah jadi untuk yang bagian soket ECU ini guys ya. Nah itu dia kebakar itu guys. Nah ini ya bisa dilihat ya. Nah itu rusak dia guys. Ini tadi sudah kita bersihkan ya. Dengan menggunakan amplas juga ini guys. Nah itu. Nah mungkin disinilah terjadi permasalahannya guys. Atau penyebabnya kenapa kok statornya menyebut cetuk. Nah itu bisa dilihat ya. Untuk bagian ECU-nya guys. Itu ya. Bisa dilihat. Untuk bagian soketannya itu dia meleleh guys kebakar itu. Nah itu ya guys. Oke ya. Nah nanti akan kita melakukan perbaikan guys. Cukup kita amplasin saja. Dan untuk yang pinggir-pinggirannya nanti kita kasih lem bakar guys. Itu biasa yang saya lakukan. Karena agar dia tidak goyang-goyang. Jadi kalau kita menggunakan lem bakar nanti dia jamin rapat guys. Atau tidak goyang. Nah ini kita bersihkan lagi menulis amplas guys ya. Untuk yang bagian dalam-dalamnya. Kita amplas sampai bersih guys. Nah. Untuk yang stator bunyi cetik-cetik ini guys ya. Ini sering terjadi di motor Vario ESP. Dan juga untuk bit ESP. Atau bit stator halus. Atau Vario stator halus. Nah ini guys ya. Bisa kita lihat. Ternyata soketannya itu gosong. Ini sedang kita lakukan pembersihan. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa guys. Oke ya. Sudah kita lakukan pembersihan. Dan juga sudah kita lakukan perbaikan guys ya. Untuk bagian soket kabelnya ini. Nah sekarang nanti akan kita tes ya. Seperti apa nanti hasilnya guys. Apakah bisa langsung stator. Dan juga bisa langsung hidup. Nah untuk yang kabel merah ini guys. Ini adalah otomatis kunci keamanan ya. Nah bukan kabel ini. Trouble. Bukan. Ini adalah kabel kunci keamanan. Si punya motornya itu guys ya. Yang punya motor jadi menambah lagi kabel kunci pengamannya guys ya. Bukan kabel trouble ini ya. Jadi tenang saja. Jangan dilihat. Jangan dibahas pokoknya. Oke. Kita lihat hasilnya guys. Kita hidupkan. Nah oke ya guys. Jadi motor Vario ESP ini. Dia langsung hidup. Dengan menggunakan sekali tombol stator. Jadi permasalahan di motor Vario ESP ini. Yaitu terjadinya. Kongselet atau bukan kongselet ya. Terjadinya tidak connecting antara soket dengan kabelnya ya guys ya. Jadi. Hanya kita perbaiki saja. Kita bersihkan dan kita rapikan. Dan akhirnya sekarang motor sudah bisa hidup kembali guys. Oke. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, subscribe. Dan jangan lupa juga tekan nombang notifikasinya. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mantap teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.